Hai Oke guys kembali lagi di channel GS seperti biasa di depan saya ini sudah ada modem SL1 LED atau modem advanced hybrid super user ya Nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana men-log atau mengkunci frekuensi di modem ini sebelum masuk ke tutorialnya Nah jangan lupa like comment dan share video ini ya oke nah pertama-tama sebelum masuk ke tutorialnya nanti akan saya perlihatkan rekaman layar di samping sini ya seperti biasa Oke pertama-tama agen-agen semua silahkan buka aplikasi Playstore ya ini kalau di Android namanya Playstore kalau di Apple namanya Appstore nanti silahkan agen ke semua download aplikasi netmonster Nah untuk aplikasinya ini adalah warnanya hijau seperti ini ya Nah warnanya hijau seperti ini nanti bisa dilihat ya Nah berhubung disini saya sudah mendownload jadi langsung saja saya buka aplikasinya ini dia aplikasinya Nah langsung nanti klik izinkan izinkan terus let's fix it nah ini perlu izin lokasi ya jadi saya nyalakan terus saya kembali lagi nah ini langsung kelihatan frekuensinya seperti ini ya bisa dilihat untuk frekuensi di sini berhubung saya menggunakan kartu SL jadi di lokasi saya ini frekuensinya 1325 ini ya ada yang ada di pojokan ini ya ini frekuensinya jadi untuk tiap lokasi atau tiap TKP itu frekuensinya beda-beda harus diingkat ya Nah untuk cara mengetahui frekuensinya harus menggunakan aplikasi netmonster ya aplikasi netmonster ini nah frekuensinya sudah ketemu 1325 langsung saja kita buka IP dari modem ini IP addressnya lewat Chrome ya Oke langsung saja saya ketik Chrome nah ini sudah ketemu Nah untuk IP modemnya ini adalah seperti biasa ya 192.168.0.1 itu langsung klik enter atau klik Oke nanti agen-agen semua akan diarahkan ke UI web UI dari modem ini setelah itu klik masuk klik masuk ya langsung klik usernya user dari UI modem ini nah nanti agen-agen semua akan diarahkan ke tampilan brandanya nah ini sudah masuk ke tampilan branda terus masuk ke sel advance atau pengaturan klik saja nah seperti ini nanti dibawah sendiri ini ada ada sel locking seperti ini ada sel locking klik saja nah terus geser disini ada menu lock cell switch nah ini langsung aktifkan nah nanti akan muncul di bawahnya menu lagi input frekuensi nah tadi kita lihat ya frekuensi di lokasi saya adalah 1325 langsung saya masukkan 1325 ini sudah benar ya cek lagi nah ini sudah benar langsung setelah itu klik terapkan untuk frekuensinya ini adalah frekuensi sinyal 4G ya jadi otomatis modemnya akan men-lock atau mengkunci sinyal 4G dengan frekuensi 1325 seperti itu ya ini sangat cocok sekali apalagi di daerah kota-kota jadi nanti sinyal 4G nya bisa stabil bisa enak buat main game modem juga terutama oke langsung klik saya klik terapkan nah kita tunggu ya ini akan diproses nah selanjutnya akan ada pemberitahuan seperti ini pengaturan anda mungkin tidak langsung berlaku jika anda perlu sepenuhnya berlaku silahkan restart perangkat selanjutkan perangkat dan lanjutkan langsung saja saya klik ya atau yes nah seperti ini maka otomatis si modem router ini akan merestate nah ini bisa dilihat ya ini untuk eh sinyalnya hilang ini merestate untuk modemnya ini dia akan mencari frekuensi yang sudah saya inputkan tadi jadi silahkan ditunggu yang mungkin tidak sampai 5 menit dia tidak akan menlock atau mengkunci frekuensinya tadi seperti itu ya oke nah ketika sudah muncul full sinyal bar sinyalnya ini sudah full berarti ini sudah menlock tetapi untuk data internetnya ini belum masuk ya jadi silahkan ditunggu sampai datanya ini atau internetnya internetnya ini biru nah kalau sudah biru seperti ini nah itu santanya sudah berhasil kita lock atau kita kunci frekuensinya jadi silahkan dinikmati ya ini sudah di-lock frekuensinya jadi untuk tutorialnya atau caranya mudah banget kok ya ini mudah banget nanti silahkan diikuti ya oke seperti itu nah dan di HP saya ini sudah masuk lagi lagi untuk jaringannya nah ini untuk nama WiFi saya ini namanya gsm-media.in di saya punya channel YouTube yang kedua namanya gsm-media.in nanti silahkan jangan lupa mampir ya jangan lupa like dan subscribe juga seperti itu oke untuk tutorialnya cukup mudah simple banget ya nanti silahkan diturut semoga bermanfaat mohon maaf dia adalah dalam penyampaian jangan lupa like dan komen atau follow akun gsm-media.in Instagram dan tiktok gsm-media.in nanti akan saya melihatkan di sini see you next time Sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sampai eh selamat menikmati